Halo guys, balik lagi sama gue nih Jadi, ini hari ini tanggal 19 Januari Sekarang sekitar jam 7.15 malam Tapi pastinya masih terang di luar Gue hari ini mau main badminton Dengan, jujur sebenernya ini dengan strangers ya Jadi, kayak gue nemu orang-orang ini di keepactive.com.au Terus, kita bikin grup WhatsApp gitu Dan ini akan jadi pertamakannya Pertemuan pertama Kita sih emang planningnya regular tiap minggu ya, tiap hari Kamis Tapi, ya liat sih lah ini pertemuan pertama gitu Nama tempatnya nanti tuh MSEC Melbourne Sports and Aquatic Center Jadi, emang ini komplek olahraga yang lumayan besar Itu di deket Albert Park juga Deket tempat Formula One Dan, lapangannya ada banyak sih Gue pernah kesana sekali Tapi, waktu itu buat latihan yang bener gitu ya Jadi, gue gak banyak merekam-rekam video Nah, hari ini lebih ke main-main santai Jadi, ikutin terus guys Oke, jalan menuju stasiun trem Gue pake hoodie Karena emang udara cukup dingin ya Sekitar 18 derajat Gue berpura raket Dan, pake sepatu badminton Ya, udah siap alatnya Tapi, olahraganya yang jarang Jadi, ya begitu deh Nah, ini keliatannya sih Mendung ya Jalan menuju Stasiun trem nih Ikutin terus guys Oke, udah turun Dari Trem Itu trem gue tuh Sekarang, kita jalan menuju Ketempatnya Sepi kan Tuh, nama tempatnya tuh Kelihatan di petunjuk Stopnya Melbourne Sports and Aquatic Center Cuman, satu kali trem aja 15 menit lah Dari Pasan gue Udah sama jalan kakinya Jalan menuju tempatnya Agak jauh juga sih Jadi, gak Gak langsung depan pintu masuk ya Tapi, jalan dulu ngelautin parkiran Terus, di dalemnya pun Agak ke dalam lagi Karena, keliatannya sih Main Gate-nya itu Apa? Ups Oh, gue selalu jalan Oke Oh, disini dia Sorry Karena main gate-nya itu Lebih ke buat Aquatic-nya sih Jadi, ada macam-macam Ntar gue kasih liat Kayak gimana dari depan ya Ikutin terus guys Nah, ini dia udah sampe nih Gue di MSEC Melbourne Sports and Aquatic Center Ini Masih tampak luarnya ya Dan Ya, ini di luar tuh Selain ada tempat buat minum Parkiran sepeda Banyak banget tuh Pastinya Karena ini buat orang-orang yang Pengen olahraga ya Jadi Didukung lah Gitu Dan ini Tuh kayak Gedung JCC ya Dari depan gitu ya Tapi ada Ada bunderannya gitu Jadi Baik akses sepeda Maupun akses mobil Itu Gampang gitu Untuk ngedrop Di depan Oke Ini gue udah Di Depan Pintu utamanya MSEC Nah, itu dia Kita masuk ke Court Badminton-nya langsung ya Let's go Nah, ini di depan Ada Batu peresmian gedungnya nih Kayak gedung-gedung di Indo ya Dan ini Tampak Lobby-nya lah Gitu Jadi Bisa Nemuin macem-macem nih Disini nih Ada Cafe juga Nih Di Area Depan Pintu masuk ya Terus Ada Jualan Peralatan olahraga juga Tapi Fokusnya ke Aquatic nih Dan ini Area Atau Paystation-nya Buat bayar parkir Dan Harganya pun Tertulis disitu tuh Jadi Kisarannya 5,5 Dollar Per jam Atau Ya hampir 60 ribu tuh Per jam guys Nah, jadi selain Badminton Dan Aquatic Ini ada Tuh Table tennis Terus Sebelahnya Badminton Nanti gue akan Masuk sana Dan Ada tuh Basketball Oh, keliatan dari sini Ada yang lagi main Di dalam tanah Ya kurang lebih gitu Gue sih belum pernah ke yang lain-lain Baru badminton aja Mari kita masuk ke Badminton Let's go Ini penampakan Table tennis Tuh Wow Banyak tuh Mejanya Kapan-kapan kali ya Nah, kalau ini penampakan Badminton Ini banyak banget nih Tiga Kekiri Memanjang ke sana Ada banyak lagi tuh Nanti gue ada di Corp Nomor 11 Ada di belakang sana tuh 11 Kelihatan Belakang sana Kita jalan kaki menuju sana Let's go Nice Nice oke baru beres badminton, lumayan menyegarkan badan itu aja slog hari ini, udah main badminton sekarang waktunya gue pulang thank you udah mengikuti, udah nonton, udah lihat-lihat kayak gimana nih lapangan badminton di Melbourne sampai jumpa di video-video gue selanjutnya, ciao